dosa-dosa orang tuanya oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kandeloper pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan mas mimin sarmini yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita baru saja disuguhkan dengan milat argadana yang saat ini meminta maudi agar dia bisa membujuk rama agar dia bisa untuk meringankan tuntutan dinda terhadap sapira dan saat ini maudi pun menginginkan hal yang sama agar bisa rama untuk membujuk dinda agar bisa mencabut tuntutannya terhadap sapira dan kemungkinan rama pun bakalan ngamuk nih terhadap dinda karena selama ini dinda benar-benar jahat terhadap orang yang dekat dengan panesa bahkan saat ini panesa pun sudah tidak ada masih saja dendam dinda masih terus saja membara tapi sebelum lanjut lagi mas mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin dan kita pun baru saja disuguhkan nih dengan melihat madinah yang saat ini berada di rumah sakit untuk menunggu rian saat ini yang lagi terbaring lemas ya guys karena saat ini rian saat ini telah mengidap penyakit ataupun tumor di otaknya namun saat ini hatar pun datang dan madinah pun menyambut hatar dengan begitu sangat ramah dan membuat hatar pun menjadi gembira ketika madinah telah menjaga rian sampai hatar pun datang untuk menjaga kembali dan disitu pun terlihat madinah yang begitu sangat bahagia ketika melihat hatar dan hatar selalu memanggil juliet terhadap madinah dan mudah-mudahan cinta dan kasih madinah terhadap hatar pun tidak akan pernah berubah dan bisa untuk membuat kita pun menjadi baper ya guys karena keromantisan itu yang terpenting bagi pasangan tua si joli tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan di sisi lain ini kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat Sapira yang saat ini sedang ditanya atau dimintai keterangan oleh kepolisian dan dia pun didampingi oleh pengacara Arga Dana tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan atau punya sarni ke channelnya Mas Mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat di Sapira yang saat ini benar-benar mengatakan apa yang telah terjadi terhadap dirinya ketika Sapira menampar Rama dan akhirnya polisi pun sudah mendengar dan mendapatkan bukti rekaman Sapira berbicara dan berterus terang terhadap kepolisian dan akhirnya Dinda pun Sapira pun ya guys dibebaskan dari dan tidak masuk ke dalam jeruji besi dan mudah-mudahan saat ini Sapira pun tidak akan meringkuk di jeruji besi ya guys karena Rama pun bakalan murka besar nih terhadap Dinda karena kelakuan Dinda yang selama ini membuat Rama kecewa dan juga membuat orang banyak yang sakit hati tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetrolop Story The Series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun nih baru saja disuguhkan dengan melihat kekecewaan si Arman yang saat ini telah mempunyai anak yang cacat ya guys dan dia pun saat ini menginginkan pengobatan dan sepertinya saat ini Arman dan Emily pun berusaha untuk mengobati anak sematawayangnya tersebut dan saat ini Kiai telah mengatakan terhadap si Arman ini adalah ulah dari dosa-dosa orang tua yang telah membuat anak Emily dan juga si Arman menjadi seperti ini dan pengobatan Kiai ini harus dengan orang tua yang benar-benar inksap dan benar-benar bertobat maka disini pun anaknya pun bakalan bisa sembuh dan bisa untuk berbicara kembali mungkinkah Emily dan si Oncom Arman pun bakalan topat ya guys ataukah malah sebaliknya Emily dan si Arman bakalan membabi buta untuk balas dendam terhadap Ken dan keluarga Arga Dana tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung sinetron love story the series agar bisa selalu bertengker menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys amin amin ya robbal alamin dan kita pun baru saja disuguhkan nih dengan melihat yang membuat kita pun menjadi darah tinggi abis nih akib kelakuan si Anita yang selalu saja membuat kita pun menjadi jengkel abis ya guys karena saat ini Anita telah mengirim orang yang akan menghancurkan hubungan Rama dan juga Raisa dan membuat Rama menjadi gila gara-gara kehadiran Esta yang menyamar sebagai Panessa dan sepertinya saat ini rencana Anita pun bakalan segera ketahuan oleh Kendra Wilantara ya guys karena selama ini Anita yang selalu dibuntuti dan dicuregai oleh Kendra Wilantara tetapi di sisi lain kita pun baru saja disuguhkan nih dengan melihat hatar yang saat ini benar-benar bersedih sekali nih karena saat ini Rian yang saat ini sudah ketahuan oleh dokter karena dia saat ini telah mempunyai penyakit yang berada di kepalanya yaitu tumor yang berada di otaknya ya guys dan sepertinya hatar pun saat ini benar-benar kaget dan sok ketika mendengar Rian mempunyai priwayat penyakit seperti itu namun saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari di SCTP satu untuk kita semua waktunya Mas Mimin pamit undur diri namun jika di dalam alur video ini banyak kesalahan Mas Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!